Intro Halo semuanya, Podcast Pokeri kembali hadir bersama aku disini, Lydia, dan aku ditemani sama rekan aku Halo, aku Sultan Nah, kalau sebelumnya kita membahas mengenai malpraktik dalam apa yang harus kita lakukan maka pembahasan kali ini mengenai organisasi notaris Nah, kalian tau gak sih kalau misalkan organisasi notaris ini memiliki peran besar juga loh terkait malpraktik yang sudah dibahas sebelumnya Emang iya, Lin? Tapi sebelum itu kita harus ngeluh gak sih organisasi notaris itu apa? Oh iya, kita kenalan dulu nih sama organisasi notaris Kalau berdasarkan pasal 1, angka 5 UJN dijelasin nih bahwa organisasi notaris adalah organisasi profesi Jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum Hmm, kalau kita lihat dari UJN juga, maka dapat kita ketahui bahwa wadah notaris itu adalah ini atau Ikatan Notaris Indonesia Nah, iya benar, bahkan di bentuknya organisasi notaris ini ada tujuan yang ingin dicapai sih, Ton Apa tuh kira-kira, Lin? Nah, kalau misalkan kita lihat dari anggaran dasar, Ikatan Notaris Indonesia dalam pasal 7, maka secara garis besar dijelasin Kalau tujuan perkumpulan atau organisasi notaris adalah untuk tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya kelururan matabat jabatan notaris sebagai pejabat umum Wah, keren banget, Lin Betul, kalau tadi udah dikenalin dengan organisasi notaris nih, selanjutnya kita bakal membahas mengenai gimana sih keterlibatan organisasi terhadap notarisnya sendiri Hmm, kalau kita ngomongin tentang itu, emang gak bisa dipungkir ya, dalam praktiknya notaris itu gak bisa lepas dari organisasi notaris Organisasi notaris ini memegang peranan penting untuk memajukan profesi notaris Biasanya, organisasi notaris itu mengadain berbagai pertemuan antara satu sama lain Dimana mereka akan berkumpul, dan akan sharing, bertukar pikiran, dan juga pengalaman atas profesi mereka itu sendiri Wah, betul banget tuh, mungkin kalau tadi terkait mengenai internal organisasi notaris yang telah dijelaskan oleh teman saya, Sultan Maka, ada juga loh peran eksternalnya, Ton Wah, kira-kira apa tuh, Lin, peran eksternalnya Oke, jadi peran eksternal itu ditujukan untuk perkembangan profesi notarisnya juga, Ton Misalkan, melakukan kerjasama dengan instansi-instansi yang berkaitan dengan jabatan notaris yang dituangkan dalam kesepakatan atau dituangkan dalam memorandum of understanding Kemudian, kalau misalkan kalian pengen nih jadi notaris, maka pengangkatan notaris itu memerlukan peran organisasi loh Misalkan, kalian perlu mendapatkan surat rekomendasi dari organisasi notaris Gak sampai itu aja Satu lagi nih, organisasi notaris juga membantu Kementerian Hukum dan HAM dalam membentuk majelis pengawas notaris Tapi jangan salah, Lin, ada juga peran dari notaris yang gak kalah penting dari semua yang kamu jelasin tadi Wah, beneran, Ton, apa-apa Nih, kalau kita lihat dari pasal 83.1 UJN, organisasi notaris ini memiliki peran penting yakni menetapkan kode etik notaris Kode etik ini kenapa sih penting? Karena kode etik ini berperan untuk menstandarisasi mengenai perilaku yang patut dan tidak patut dilakukan oleh notaris Agar tetap berlandaskan hukum dan tidak berlaku sewenang-wenang Terus, tiap notaris juga wajib loh mengikuti ujian kode etik Jadi, ujian kode etik ini adalah sebagai syarat untuk mereka menjadi seorang notaris Aduh, penting banget nih Berarti berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi notaris yang telah kita bahas sebelumnya nih Udah ngebuktiin kalau misalkan peranan organisasi notaris itu gak bisa diabaikan dalam pelaksanaan profesi notaris Iya, bener banget, Lin Nah, selanjutnya kita bakal bahas mengenai peran dari organisasi notaris dalam membina dan menegakkan kode etik itu sendiri Mungkin Lydia bisa nih jelasin Baik, tentunya Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi notaris memiliki peran penting dalam penegakan kode etik notaris Penegakan ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris yang berwenang membina moral dan etika para notaris Serta melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik Misalkan nih, Ton, ada pelanggaran maka akan ada juga saksinya sih, Ton Oh gitu, Lin Jadi kalau ada notaris yang melanggar kode etik, terus pelanjutannya gimana tuh? Bagi notaris yang melanggar kode etik notaris ini, maka akan dijatuhkan saksi oleh Dewan Kehormatan Notaris Kita lihat juga dalam pasal 6 kode etik notaris dimana sanksi tersebut dapat berupa teguran, terus dapat peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, bahkan pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat dari perkumpulan ini, Ton Nah, penjatuhan sanksi ini juga sesuai sih, Ton Jadi kayak berbeda-beda gitu dimana tergantung kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris itu sendiri Eh, Btw, mau mau ntar itu, aku jadi inget lah sama kasusnya Irina Zubir Wah, keren-keren, gimana tuh kasusnya, Ton Kau gak tau, tidak aku ceritanya Iya, gimana tuh? Jadi, Irina Zubir itu sama pendiang ibunya punya hak atas tanah senilai 17 miliar Banyak ya Dan disangka-sangka ternyata mantan ART-nya atau mungkin pada saat itu ART-nya merampas aset tanah tersebut, Lid Nah, terima dong si Irina Zubir, akhirnya dilaporin lah ke polisian Nah, setelah usut punya usut, ternyata dapet lah nih 5 tersangka Dan dari 5 tersebut, 3 diantaranya itu PPAT atau notaris, Lid Aduh, parah banget sih, gak nyangka ya Jadi, ketiga notaris atau PPAT itu tuh disangka telah melakukan pemasuhan surat dalam proses peralian yang atas tanah Aduh, parah banget Aduh juga ya, kok kayak gitu Ya lah, pastinya Ikatan notaris ini sih udah pasti turun tangan ya, si Ton? Ya iyalah, pastinya Hal yang dilakukan oleh notaris tersebut, tentunya merendahkan harkat dan juga martabat dari seorang notaris, Lid Maka sudah pasti ini memberikan sanksi kepada notaris tersebut, yakni pengerentian secara tidak hormat Selain itu juga ini harus melakukan pengawasan terhadap notaris-notaris lain Agar hak-hak serupanya tidak terjadi lagi nih di kemudian hari gitu Wah, penting sih, betul itu, Ton? Udah banyak banget nih gak sih pembahasan kita sebelumnya, temen-temen Jadi, pasti kita dapat wawasan baru untuk tahun baru ini mengenai notaris Bener, gak kerasa banget ya, kita udah ngobrol panjang lebar gak sih? Kayaknya harus diakhiri nih Podcast Pokkari untuk kali ini Kalau kayak gitu, sampai bertemu di Podcast Pokkari selanjutnya ya Bye-bye!